Yang pertama ada bioma hutan hujan tropis Coba kalian perhatikan peta yang muncul kali ini Di peta dunia ini ada yang ditandai dengan warna hijau Bisa kalian lihat, itu merupakan persebaran dari hutan hujan tropis di dunia Ada di mana saja nih, dari yang paling barat Atau kalau kalian lihat dari layar HP atau laptop kalian Ini di paling kiri, yang hijau ujung situ merupakan Amerika Tengah Kemudian ada sebagiannya Amerika Selatan Semakin ke samping kanan, itu ada di Afrika, Madagaskar Kemudian makin kanan lagi ini ada bagian Asia Tenggara ya Terutama Indonesia, Malaysia, dan ada Filipina Juga ada di Australia bagian utara Dari petanya aja kita bisa melihat ya bahwa sesuai namanya hutan hujan tropis Hutan ini memang ada di wilayah-wilayah tropis Dan ini kalau kita tarik garis lurus, ini hutan-hutan ini dilalui oleh garis katolistiwa Makanya spesial sekali ya Nah jenis tanaman apa aja sih bu yang ada di hutan hujan tropis ini? Nah tanaman-tanaman itu amat sangat beragam atau heterogen Berbeda-beda Mulai dari tanaman epifit Apa sih bu tanaman epifit nih? Ada contohnya ibu muncul kan ya Itu tanaman bromelia Tanaman yang menumpang di tanaman lain Tapi tidak menyebabkan kerugian bagi tanaman yang ditumpanginya Berbeda ya dengan parasit Ada juga kan tanaman parasit itu Yang nempel gitu di tanaman lain Tapi mengambil energi dan mengambil vitamin Atau mengambil kandungan dari tanaman yang ditempelinya itu parasit Kemudian ada juga nih liana Liana itu tanaman-tanaman yang seperti pemanjat-pemanjat ya Yang di belakang sana Ini gambar kedua ibu muncul kan tanaman yang banyak semak-semak Dan seperti rumputan juga Juga ada yang paling khas gitu ya Di hutan hujan tropis ini Pohon-pohonnya sangat besar Dan berkanopi rapat Maksudnya kanopi rapat ini Saking padatnya gitu ya Pohon-pohon Sehingga cahaya matahari Sulit untuk menembus dasar hutan hujan tropis ini Makanya hutan hujan tropis ini juga terkenal Sangat lembab gitu di hutan tersebut Yang jadi contoh untuk hutan hujan tropis ini Seperti hutan Amazon Terus hutan-hutan di Indonesia nih di Papua Terus Itu di kaki gunung juga Kaki gunung gede Itu hutan hujan tropis juga Pokoknya hutan-hutan yang Ini kita temui banyak deh di Indonesia Karena memang persebarannya ya Indonesia juga masuk ke dalam Persebaran di hutan hujan tropis ini Kemudian Hutan ini juga dikenal sebagai paru-paru dunia Karena sangat penting Bagi seluruh makhluk hidup Dibutuhkan gitu hutan ini Kemudian Ibu akan sedikit ya Memasukkan fauna Walaupun judulnya ini Tentang persebaran flora Kita gabung dengan karakteristik bioma Dari hutan hujan tropis ini Untuk faunanya sendiri Sama hal dengan tanaman Ada beragam sekali Tanaman di hutan hujan tropis Maaf Fauna di hutan hujan tropis Mulai dari mamalia Reptil Amfibi Dan berbagai jenis burung Bahkan serangga menjadi kelompok Paling besar loh Yang hidup di hutan hujan tropis Misalnya kupu-kupu Yang warnanya cantik-cantik Nyamuk Dan koloni semut Seperti itu Dan Ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini juga Hutannya itu sepanjang tahun Akan selalu hijau Juga curah hujannya yang sangat tinggi Dengan kelembapan udara yang tinggi Dan yang terakhir Suhu udaranya juga Karena musim hujan yang panjang Melewati wilayah-wilayah Ini Seperti itu Oke kita sudah masuk Ke bioma yang kedua Yaitu Bioma hutan musim Atau Hutan gugur Mari kita perhatikan Dengan seksama Peta ini Sama-sama Dimana aja nih Persebaran dari bioma Hutan musim ini Dimulai dari yang paling barat Itu ada di Amerika Utara Kemudian Sebagian besar wilayah Atau benua Eropa Dan Sebagian Besar Asia Timur Contohnya di Asia Timur itu Jepang ya Kemudian Memang dari namanya nih Hutan musim ini memang Adanya di Negara-negara Beriklim sedang Makanya sebagian besarnya itu memang Ada di Eropa Dan Ciri khasnya Hutan musim ini memiliki Vegetasi Atau tanaman Dengan daun-daun Berwarna-warni Dan bunga-bunga berwarna-warni Yang sangat indah Ibu munculkan Gambar-gambar contohnya Seperti ada nih Bunga Azalea Oak Ini tanaman oak juga Mirip-mirip dengan Tanaman maple ya Maple juga warnanya Seperti oak merah ini Kemudian nih ada Semak belukar Tapi bunganya cantik banget Ini Tanaman Rododendron Nah Jadi di hutan musim ini Disebut juga Hutan Peluruh Kenapa? Karena kan ketika Sebelum musim gugur Bunga-bunganya cantik banget kan Warna-warninya Namun ketika sudah masuk Ke Musim gugur Si daun-daun Dan tanaman-tanaman Yang daun-daunnya cantik ini Akan Meluruh Atau berguguran Daun-daunnya Makanya disebut Hutan peluruh Dan ini adalah Satu contoh Tanaman yang pasti Udah gak asing Sama kalian Yang paling bawah Ibu munculkan Tanaman apa ini hayo? Betul sekali Tanaman sakura Yang menjadi ikon Dari Negara Jepang ya Adanya memang Ketika musim gugur saja Kemudian Ibu sedikit Selipkan ya Faunanya Seperti ada Babi hutan Harimau Rusa Panda Anjing hutan Beruang Musang Tupai Tikusnya Tikus kayu Singa gunung Dan bison Ciri lain Dari hutan gugur ini Yaitu Curah hujan Yang merata Sepanjang tahun Nah Selain itu juga Di hutan gugur ini Adanya musim dingin Dan musim panas Sehingga Tumbuhan di daerah tersebut Beradaptasi Dengan menggugurkan Daunnya Menjelang musim gugur Juga ada perbedaan ya Antara musim Maaf Hutan gugur Dengan hutan hujan tropis Itu perbedaannya dilihat Dari kerapatan pohonnya Kalau di hutan gugur Jarak antara pohon itu Tidak terlalu rapat Dan jumlah spesiesnya juga sedikit Tidak sebanyak di Hutan Hujan tropis Seperti itu Yang ketiga Kita sudah masuk pada Biomagurun Nah Biomagurun ini Dari awal Ibu sudah Singgung sedikit-sedikit Kita lihat Petannya sama-sama ya Nah Persebarannya ada di mana aja sih Mulai dari Di benua Amerika ini ada di Amerika Selatan Juga ada di Amerika Utara Di beberapa Wilayah di benua Amerika ya Ada Kemudian ada sebagian besarnya Memang ada di Benua Afrika dan Asia Lihat nih Di tengah-tengah yang kuning-kuning Semua ini Juga Kemudian ada di Australia Lihat peta Australia Bahkan sebagian besar Wilayah Australia ya Memang Sebagian besarnya itu gurun Lihat hampir sebanyak kuning Di peta Nah Ciri dari Biomagurun ini Apa aja sih? Cirinya Yang pertama Biomagurun Curah hujan di gurun ini Memang Sangat rendah Jarang sekali Hujan Lebat Terjadi di wilayah ini Dan Hujannya ini Tidak teratur Bisa turun kapan saja Dan Sinar matahari Di Gurun ini Sangat terik Penguapannya Tinggi Dan makanya Biomagurun itu Panas banget ya Tapi Untuk suhu Perbedaan suhu siang dan malamnya itu Sangat tinggi Jadi Kalau Kalau malam Dingin Dingin banget Kalau siang itu Panas Panas banget Dan untuk vegetasinya sendiri Biasanya Berdaun kecil ya Tanaman-tanamannya itu Atau seperti Tiduri Terus kemudian juga Ada yang tidak berdaun Dan tanaman-tanaman Di biomagurun ini Biasanya berakar panjang Sehingga Dapat mengambil air Dari tempat yang dalam Dan dapat menyimpan air Dengan baik Karena kan Curah hujan di sini Tidak tentu Jadi mereka Tanaman-tanaman itu Menyesuaikan Bisa menyimpan air Dalam waktu yang lama Gitu Di akar-akarnya yang panjang itu Kemudian Ibu munculkan contohnya Ini ada Pohon bojum Kalau kalian bingung Bojum apaan sih bu Bojum ini seperti Tanaman kaktus Mirip sekali dengan kaktus Cuma memang ukurannya Besar-besar sekali Nah biasanya Untuk tanaman bojum ini Kebanyakan tumbuhnya itu Di Australia ya Dan Ada juga sih Di Amerika Terutama di California Nah bioma gurun ini kan Tersebarnya banyak ya Nah tanaman-tanaman Tanaman-tanaman Di gurun Benua Amerika Dengan Australia Atau dengan Asia Kadang-kadang beda Untuk Di Asia Dan Afrika sendiri Itu khasnya itu Tanaman kurma Nah Siapa yang belum pernah Mencoba buah kurma Yoh Udah tersebar Di pasar-pasar Banyak ya kurma Nah ini Asalnya nih Dari wilayah-wilayah Bioma gurun ini Kemudian Ada juga Jangan kalian Berpikir bahwa Ah di bioma gurun Paling tanaman-tanamannya Yang gitu-gitu aja Yang berdori-dori aja Enggak loh Ada juga ini Tanaman cantik Yang kalian pas udah gak asing Itu Dandelion Yang kalau bunganya Udah Mekar tuh bisa ditiup Fiu Terbang-terbangan ya Si kelopak-kelopak bunganya Nah untuk dandelion sendiri Itu Bunga-bunga cerah ini ya Adanya di gurun Amerika Seperti itu Kemudian Untuk Hewannya sendiri Ini udah gak asing Kalian pastikan Ada unta Harimau di gurun Juga ada Juga hewan-hewan bertubuh kecil Yang hidupnya tuh Di lubang-lubang Jadi kalau siang hari Mereka jarang keluar Mereka ada di dalam Lubang-lubang di gurun itu Dan biasanya Keluar tuh Untuk mencari mangsa Malam hari Ini contohnya Seperti tikus Ular gurun Dan hamster gurun Selanjutnya Ini ada Padang rumput Ini disini Ibu memasukkan Dua bioma Secara langsung Karena dua bioma Ini saling Ketergantungan Atau berkesinambungan Yang pertama Ada stepa Kalian bisa lihat Petanya Maaf ya Kecil Petanya Ini Wilayah persebarannya Juga tidak begitu banyak Ini ada Di sekitar Afrika Selatan Amerika Serikat Juga Amerika Selatan Mongolia Asia Dan Eurasia Nah untuk stepa ini Merupakan Padang rumput ya Padang rumput Beriklim sedang Maksudnya Wilayah persebarannya Itu ada di wilayah-wilayah Iklim sedang Dan ciri khas dari Bioma stepa ini Benar-benar itu Sepanjang hamparan Bioma itu Cuma rumput aja Tanamannya itu Benar-benar cuma rumput Dan semak-semak sedikit Dan pokoknya Dari ujung ke ujung ya Bisa kalian lihat Gambarnya Mengunculkan ada Hewan-hewan Kerbau-kerbau Sepertinya Yang sedang Makan rumput-rumput Di Bioma stepa Makanya ini Ciri khas tanamannya Memang hanya Rumput Sepanjang Biom ini Kemudian untuk Hewan-hewannya sendiri Ada Rusa Kerbau Kangguru Harimau Serigala Maaf Singa Bukan serigala Dan ular Dan masih banyak lagi Dan yang kedua Itu ada Sabana Kenapa ibu gabungkan Dengan stepa Karena Bioma Sabana ini Juga merupakan Padang rumput Namun yang berbeda Perbedaannya dengan Stepa Untuk padang rumput Sabana ini Merupakan padang rumput Yang khas ada di Wilayah tropis Kita lihat Tetanya sama-sama Warna-warna Di peta Itu Sebagian besar Benua Afrika Itu Paling luasnya Sabana Ada di sana Kemudian Ada juga Di Australia Utara Australia Utara Juga Amerika Selatan Dan Sebagian kecil Dari India Juga Sebagian kecil Dari Indonesia Ini ada yang spesial Sabana ini Ada juga Di Indonesia Ini ibu Ambil contoh Gambarnya Itu di wilayah Indonesia Ada yang Tau gak Ini dimana Wow Pandai Sekali Kalian yang bisa Menjawab Ini benar Ini ada di Taman Nasional Baluran Banyuwangi Jawa Timur Karena memang Sebagian kecil Indonesia Yang memang ada Sabana di Indonesia Itu ada yang Dekat-dekat Bali Nah ini kan Banyuwangi Sebelah-sebelahan Ya sama Bali Juga ada di Nusa Tenggara Barat Seperti itu Kan tadi Untuk stepa Itu samparannya Pure gitu ya Dari ujung ke ujung Rumput semua Kalau Sabana Yang membedakannya Padang rumputnya Itu diselingi oleh Pohon-pohon Dan semak belukar Bahkan ada Pohon-pohonnya Yang tinggi juga Seperti itu Untuk Sabana Anak-anakku Contohnya itu Ada tanaman rumput gajah Akasia Ekaliptus Ya yang menjadi Tanaman-tanaman Selain rumput-rumput Di Sabana Untuk hewannya sendiri Itu ada Kuda Zebra Macan tutul Singa Gajah Kijang Dan lain-lain Selanjutnya Kita sudah masuk Ke Bioma Taiga Ayo Apakah kalian Tidak asing Dengan Bioma Taiga Lihat Persebarannya Bahkan di bumi ini Sebagian besar itu Bioma Taiga loh Ada Di dunia Terutama Di bagian bumi Bagian utara Lihat ya Yang warna merah ini Merupakan wilayah Persebaran dari Bioma Taiga tersebut Mulai dari Kanada Alaska Ya di Amerika Kemudian ada Rusia Asia bagian utara Sampai Eropa Ini bagian utara bumi Taiga ini Khas sekali Ada di wilayah Utara bumi Bahkan Untuk Bioma Taiga ini Beberapanya tertutupi Salju ya Wilayahnya Nah Memang tumbuhan-tumbuhan Yang ada di lahan ini Vegetasinya itu Tumbuhan yang kuat Di iklim dingin Daunnya ini Berbentuk seperti Jarum atau Pohon konifer Contohnya Ibu munculkan Yang paling kalian tahu Dan gak asing tentunya Untuk kalian Ini ada Pohon cemara Siapa yang suka ada Pohon cemara di rumahnya Ternyata cemara ini Khas sekali Di wilayah Bioma Taiga ya Kemudian Pohon pinus Nah Untuk Bioma Taiga sendiri Karena memang Iklimnya dingin Sekali Dan ini Kalian Mudah sekali Membedakan Untuk Bioma Taiga ini Pokoknya yang Pohon-pohonnya itu Berdaun jarum Nyongcung Nyongcung Itu Bioma Taiga Untuk hewan-hewan Sendiri ya Ibu Sedikit masukan Faunanya Itu Taiga itu Hewan-hewan Atau fauna Di Bioma Taiga Cenderung menjadi Predator Apa nih Predator Seperti keluarga musang Ya contohnya Anjing hutan Berburu tebal Macan Terus Cerpelai Dan beberapa Hewan lainnya Ini Mereka ini Memburu Herbiflora Hewan-hewan Pemakan Tumbuhan Seperti Kelinci Salju ya Yang kecil-kecil Tupai merah Jadi Kelinci juga Ada macam-macamnya Kelinci di Indonesia Beda dengan Kelinci yang ada Di Bioma Taiga ini Kelinci salju Biasanya Bulu-bulunya Lebih tebal Karena memang Tergantung Biomanya Bioma ini kan Menjadi beda Itu karena Tadi Faktor iklim ya Semakin bioma ini Adanya di wilayah Utara-utara Maka hewan-hewan Dan tanamannya pun Menjadi Tanaman yang Bisa menyesuaikan Dengan iklim dinginnya Hewannya pun Biasanya Hewan-hewan Dengan bulu-bulu tebal Seperti itu Ciri lain Dari Bioma Taiga Yaitu Ketika musim panas Cuacanya menjadi hangat Banyak hujan Dan lembab Nah suhu Pada musim panas Juga rendah Paling tinggi Hanya mencapai 21 derajat Celcius Dan ketika musim dingin Sangat dingin Bahkan banyak salju Jadi Hujan di Bioma Taiga ini Bentuknya bisa Berupa air Berupa salju Dan embun Dan hujan Tertingginya itu Selalu ada Pada saat musim Panas Kita sudah masuk Ke persebaran Fauna Di dunia ini Terakhir ada Bioma Tundra Sama halnya dengan Bioma Taiga Tadi yang Ada di sekitar utara Bumi Ini Tundra Semakin atas lagi Dan semakin utara lagi Pokoknya Bioma Tundra ini Persebarannya Sudah dekat sekali Dengan Kutub utara Dan sebagian kecilnya Ada di kutub selatan Dimana aja Persebarannya Terdapat di Amerika utara Kemudian Siberia Dan Eropa utara Eropa utaranya Yang paling ujung Bisa kalian lihat Di peta persebarannya Warna kuning Agak kecut Gini kuningnya Nah Ciri-ciri dari Bioma Tundra ini Untuk vegetasinya Sendiri Tidak terdapat Pohonan yang dapat Tumbuh Kecuali Ada tumbuhan kecil Sejenis lumut Dan Rumput Ibu munculkan saja Ini gambarnya Walaupun ada di Wilayah-wilayah Dingin Yang benar-benar Dingin Sudah dekat kutub Tapi Indah sekali loh Rumput-rumput Yang bisa bertahan hidup Di wilayah Tundra ini Contohnya seperti Rumput kapas Rumput-lumputnya juga Cantik Rumput-rumputnya Yang berbunga gitu Yang tahan dengan Wilayah dingin Karena Memang tumbuhan Di daerah ini Bisa beradaptasi dengan Baik Dengan iklim Dinginnya Sehingga Tumbuhan yang ada Di bioma Tundra ini Masih tetap hidup Meskipun dalam Keadaan beku Wah Keren sekali ya Makanya hanya ada Lumut dan rumput saja Untuk bioma Tundra ini Kemudian Untuk faunanya sendiri Fauna-fauna yang ada Di bioma Tundra Ini fauna-fauna Atau hewan-hewan Hewan-hewan kutub Seperti Beruang kutub Pokoknya Hewan-hewan Hewan-hewan Hewan kutub Yang kalian tahu Tentu bukan Beruang kutub saja kan Ada apa aja nih Hewan-hewan kutub Mulai dari Kelinci Salji juga ada Kemudian Rubah Tupai Singalaut Bison kutub Ini kalau ibu inget Bison tuh Ibu suka inget Sama film Avatar deh Avatar punya Bison kan Si Eng ini Si Eng Avatar ini Seperti itu Gambaran jelas Bisonnya Beruang kutub